Terima kasih telah menonton menggunakan jaket hitam ini langsung menuju meja kasir dan mengambil handphone yang tergeletak di meja saat pemiliknya sedang tertidur olap. Dalam maksudnya ini, pelaku berhasil membawa tiga buah handphone milik penjaga toko dan uang senilai Rp75.000. Menurut karyawan toko, kejadian pencurian ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kejadian serupapun terjadi di sekitaran toko. Setelahnya masuk dari ujian sudut, sudut tembok, sudut yang pertama Bukalaci. Habis Bukalaci dia nambil uang, di sarap Rp70.000, habis nambil uang, dia masuk lagi ke belakang, masuk ke mes, dia masuk ke angka H4 3. Dia masuk jalan belakang? Jalan belakang. Kini aksi pencurian handphone sedang ditangani oleh pihak kepolisian sektor Cianjur Kota. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.